Apakah Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita? Apakah orang melihat Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Masih di tahun yang baru dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan seri Elia pada pertemuan yang lalu dengan materi Elia pada pertemuan kali ini. Jika Bapak, Ibu tidak keberatan silahkan yang belum subscribe. Dan bila yang Bapak, Ibu dengar berguna bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang di dalam roh kudus Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima, kami peroleh, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling permantukan, membaca firman Tuhan. Anugerailah kami dengan hikmat, pewahyuan, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Mari ya Allah roh kudus berbicara lah kepada kami, Supaya kami dapat mendengar, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat percaya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Akan saya bacakan terlebih dulu dari kitab Satu Raja-Raja 17, Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke sembilan, Lalu ayat 13 sampai dengan empat belas. Satu Raja-Raja 17, Ayat 4 sampai dengan sembilan. Engkau dapat minum dari sungai itu, maksudnya sungai Gerit, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Gerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 13 dan 14, Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sesudah Nabi Elia menyampaikan hukuman Tuhan bahwa hujan tidak akan turun, maka Elia menjadi DTO, Daftar Target Operasi. Elia dicari-cari oleh tentara Israel untuk ditangkap dan dibunuh. Oleh karena itulah Tuhan kemudian menyuruh supaya Nabi Elia bersembunyi sekaligus supaya ia bisa tetap hidup dengan minum, dia disuruh pergi ke Sungai Gerit yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Sungai Gerit saat itu masih mengalirkan airnya, dan pagi dan petang Tuhan menyuruh burung-burung kakak membawa roti dan daging. Betapa aneh apa yang dilakukan oleh Tuhan ini. Burung-burung kakak yang menurut ulangan 11, ayat yang ke-15, timahmat 11, ayat 15, dan ulangan 14, ayat 14, tidak boleh dimakan. Najis untuk dimakan. Burung kakak yang seringkali dianggap sebagai binatang kotor, pemakan bangkai. Justru burung kakak mengantar roti. Mungkin kita bisa mengerti, burung kakak mungkin tidak suka roti. Tetapi mengantar daging, apa tidak salah mengapa dagingnya tidak dimakan sendiri? Tetapi itulah yang terjadi, pagi dan petang dua kali sehari, burung-burung kakak mengantar roti dan daging bagi Nabi Elia. Tuhan memeliharakan hambanya, dengan cara memadai burung-burung kakak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah air sungai Gerit ini pun tidak lagi mengalir. Tuhan memerintahkan supaya Elia pindah, pergi ke wilayah Sidon, ke Sarpat, dan Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memeliharakan Nabi Elia. Seorang janda ditugas si Tuhan untuk memeliharakan hidup Nabi Elia di tengah-tengah situasi kekeringan, di tengah-tengah situasi tidak ada hasil panen, di tengah-tengah situasi bencana kelaparan. Apa tidak salah? Ketika Nabi Elia sampai ke Sarpat, dan dia menjumpai janda yang dimaksudkan oleh Tuhan, sedang mengumpulkan kayu untuk memasak tepung dan minyaknya. Nabi Elia minta air minum, dan diberi. Agaknya di Sarpat, air masih dapat didapatkan. Tetapi ketika Nabi Elia minta makan, janda Sarpatnya segera berkata, hanya tinggal sedikit tepung dan minyak yang akan aku olah untuk makan terakhir aku dan anak perempuanku, dan sesudah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi karena, Elia tahu bahwa janda inilah yang dipakai Tuhan untuk memeliharakan dirinya. Elia kemudian berkata, Buatlah roti kecil bundar untukku terlebih dahulu. Oleh karena demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu, dan minyak dalam buli-buli itu, walaupun hanya tinggal sedikit, tidak akan pernah habis, sampai Tuhan memberi hujan. Apakah janda Sarpat ini percaya? Makanan mereka tinggal untuk sekali makan, sekarang harus dibagi dengan orang asir? Walaupun orang asir ini membawa nama Tuhan Allah Israel, yang katanya akan membuat tepung dan minyaknya tidak habis, Apakah janda Sarpat ini percaya? Tetapi ternyata ia melakukannya, ia memberikan roti bundar kecil bagi Elia, dan kemudian makan sisanya bersama dengan anak perempuannya, dan tepung serta minyaknya tidak berpuran, walaupun sedikit tetap ada, sesudah diambil dan diolah menjadi roti. Nabi Elia mendapatkan makan dari roti yang dibuat oleh janda ini. Walaupun janda ini miskin, tetapi ternyata dia bersedia berbagi, dan Tuhan memberkati hatinya yang baik ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu setuju, bahwa sedikit itu banyak, bila ada Tuhan ikut terlibat di dalamnya. Tetapi, banyak itu sesungguhnya hanya sedikit, bila tidak ada berkat Tuhan di dalam. Uang yang haram, uang yang cepat didapat, berapa banyak pun, akan segera menguap tanpa sisa. Tetapi, kebaikan hati, akan diganjar balasan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia sementara menantikan saatnya Tuhan akan melanjutkan tindakannya kepada Ahab Isabel dan bangsa Israel, Nabi Elia harus bersembunyi, dan dia juga harus hidup, dan Nabi Elia dalam persembunyiannya ini mengalami pengalaman yang membuat dia belajar kembali tentang Tuhan. Yang pertama adalah perhatian, kepedulian, kasih Tuhan yang mencukupkan kebutuhannya, walaupun tidak berlebih, mungkin hanya sekedar cukup, roti, daging, air minum, roti dan air minum. Tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan tubuhnya untuk dia tetap hidup, bahkan nanti sampai tiga setengah tahun. Nabi Elia merasakan perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu, Saudara-saudari juga merasakan demikian? Jikalau burung-burung di udara dipeliharakan oleh Tuhan, kita lebih daripada burung-burung. Apakah kita percaya pemeliharaan Tuhan? Nabi Elia yang kedua menemukan bahwa Tuhan berkarya memakai yang pertama burung gagak. Binatang pemakan daging justru dipakai menjadi kurir gojek daging untuk Elia. Tuhan bisa memakai binatang yang dikatakan nacis untuk menjadi alatnya menjadi berkat bagi Elia. Sekaligus, Elia tidak dikirim kepada seorang janda Israel. Elia dikirim kepada seorang janda sarpat, janda sidon. Seorang yang dikatakan bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, orang yang oleh orang Israel dikatakan kapir. Orang berdosa. Lebih-lebih dia seorang perempuan, seorang janda yang seringkali perempuan, janda tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan memakai seorang perempuan sidon, janda miskin, untuk memeliharakan hidup Nabi Elia. Tuhan bisa memakai burung gagah, dan Tuhan juga memenunjukkan, dia berhak memakai siapa yang hendak dipakai, Tuhan tidak terkungkung batasan yang dibuat oleh orang-orang Israel, bahwa hanya Israel lah umat yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan sisa seluruh dunia haram dan najis. Tuhan mengasihi perempuan sarpat ini. Oleh karena itu, perempuan sarpat ini dipakai untuk memeliharakan hidup Nabi Elia. Benar, perempuan sarpat ini dipakai seperti burung gagah dipakai Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Tetapi, sesungguhnya Tuhan juga mengasihi janda sarpat ini. Boleh karena dia hanya tinggal punya makan terakhir, dia bersama dengan anak perempuannya, dan sesudah itu dia tidak punya lagi bahan makanan. Siapa yang akan memberi? Tetapi Tuhan tahu situasinya, sehingga Tuhan mengirimkan Nabi Elia datang ke rumahnya, supaya Tuhan bisa memberikan tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit, tidak berkurang, walaupun dipakai terus. Tuhan memeliharakan janda sarpat dan anak perempuannya, melalui kehadiran Nabi Elia. Lebih-lebih, kalau kita nanti melanjutkan, Nabi Elia dihadirkan ke rumah perempuan sarpat ini. Oleh karena Tuhan tahu bahwa, pada saatnya anak perempuan janda sarpat ini akan sakit, sakit keras, dan akan membawa kematian. Apa yang terjadi pada perempuan ini, janda sarpat ini, kalau dia kehilangan anak perempuannya. Tuhan mengasiani dan Tuhan mengasihi, dan karena itulah Elia dikirimkan ke rumahnya, bukan saja untuk membuat tepung dan minyaknya tetap ada, tidak berkurang. Tetapi supaya ketika anaknya sakit keras dan mati, Elia dapat mendoakannya, memohonkan berkat Tuhan supaya menghidupkan kembali. Dan itulah yang terjadi. Perempuan sarpat ini dipakai untuk menjadi berkat bagi Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia juga dipakai untuk menjadi berkat bagi janda sarpat dan anak perempuannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sesungguhnya bukan hanya dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, melalui orang lain. Setiap kita dipanggil untuk menyambut berkat Tuhan juga melalui pemberian saudara-saudara kita, tetapi Tuhan juga hendak memakai setiap kita, menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita merasa kita ini miskin? milik kita terlalu sedikit? Apa yang ada untuk berbagi dan untuk diberikan terlalu sedikit? Apakah kita punya iman bahwa yang sedikit itu akan menjadi tidak berkurang bila ada Tuhan beserta di dalamnya? Banyakpun bila mental kita adalah mental takut kurang, sebanyak apapun kita tetap tidak bisa merasa cukup. Karena itu kita tetap takut kekurangan, kita juga tidak bisa memberi dan berbagi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia hadir di rumah janda sarpat ini. Dan kehadiran Nabi Elia membuat perempuan sarpat ini melihat sesuatu yaitu Elia membawa Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Perempuan sarpat ini melihat bahwa Nabi Tuhan ini hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan bukan di surga yang jauh, Tuhan juga bukan di tanah Israel. Tetapi melalui Elia, Tuhan pun hadir di tanah Sidon, di sarpat, bahkan di rumahnya, di rumah seorang yang dikatakan oleh orang-orang Israel, sebagai orang kapil yang tidak bertuhan. Tetapi perempuan sarpat ini, walaupun melihat mujizat, tepungnya tidak berkurang, minyaknya tidak habis, selalu ada walaupun diambil, dan diambil, dan diambil, mungkin bukan hanya berhari-hari dan berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, bahkan bisa jadi satu dua tahun atau lebih. Tetapi perempuan sarpat ini belum bisa mengalami pengucapan syukur muncul dalam hati dan hidupnya. Dia mulai melihat Tuhan hadir dalam kehidupan Nabi Elia, tetapi dia belum cukup untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa menjadi percaya kepada Yahweh ala Israel. Dan karena itu ketika anaknya sakit, dan kemudian meninggal, dia mengucapkan tuduhan kepada Nabi Elia, Abdi Allah, singgahkah engkau untuk mengingatkan dosaku? Singgahkah engkau untuk mengingatkan kesalahanku? Sehingga anakku mati? Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambar Allah yang dipercayai janda sarpat ini, adalah Allah yang melihat dosa, Allah yang mencatat kesalahan, Allah yang tidak membebaskan kesalahan dan dosa dari hukuman. Dan bahkan karena kesalahan orang tua, anak pun akan ikut menanggungnya. Apakah gambar ini gambar yang tepat untuk bisa diterapkan pada ala Israel, Yahweh? Apakah memang Elia dikirimkan untuk membuat dia merasa sadar dosanya lalu, merasakan hukuman Tuhan yang begitu berat dengan anaknya, dipanggil pulang meninggal? Bukankah yang terjadi justru kebalikannya? Tuhan tahu dia akan kekurangan makan dan akan mati, tetapi Tuhan ingin menolong, Tuhan tahu anak perempuannya akan sakit keras dan meninggal, dan Tuhan mengirimkan Elia supaya Elia dapat mendoakannya, dan Tuhan dapat menghidupkan kembali. Dan itulah yang terjadi. Sesudah Elia mendoakan sampai tiga kali, anak perempuan janda sarpat ini kemudian hidup lagi. Hidupnya yang sempat terhenti kemudian berlanjut, diperpanjang, dipulihkan. Dan saat itulah perempuan sarpat ini baru mengatakan, sesungguhnya sekarang aku mengerti bahwa engkau lah abdi Allah, dan firman yang kau nyatakan adalah benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Nabi Elia berhasil menyatakan Tuhan, menunjukkan Tuhan, sehingga janda sarpat ini melihat, dan kemudian menjadi percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam diri siapakah kita melihat Tuhan itu hadir, dan kita merasakan Tuhan berkarya melalui dia? Ketika pertanyaan yang lebih penting adalah, kalau kita mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, orang Kristen, apakah Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita? Apakah orang melihat Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, apakah orang melihat Tuhan, dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia dalam masa dia harus bersembunyi, dalam masa di mana dia sepertinya harus tidak bertemu dengan siapa-siapa, apakah ini seperti ritret di tepi sungai Kerit, dan di sarpat di rumah janda sarpat ini? Dalam kenyataannya, Nabi Elia belajar lagi tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu dapat memakai burung gagak, Tuhan dapat memakai seorang perempuan Sidon, janda sarpat ini, Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa, oleh karena sesungguhnya semua orang, dan semua bangsa, adalah diciptakan oleh Tuhan, dan dikasihi oleh Tuhan, dan dikehendaki supaya, dapat melihat Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, apakah kita sadar Tuhan menghendaki, supaya dirinya nyata, tampil, terlihat, melalui hidup kita? Apakah kita sadar bahwa Tuhan ingin, supaya siapapun, bangsa apapun, dalam tingkat sosial apapun, bahkan, dia mengaku beragama apapun, akan menemukan Tuhan hadir dalam hidup kita, dan menjadi tertarik untuk, mengenal Tuhan oleh karena tertarik, melihat hidup kita, dan, siapa tahu melalui hidup kita, dan apa yang kita lakukan bagi dia, dia dapat percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, seberapa kita mengenal Tuhan, Tuhan yang seperti apa, yang sesungguhnya kita kenal, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang tidak bisa, melihat dosa dan kesalahan, tanpa ingin menghukum, ataukah kita menemukan Allah bukan hanya, Allah yang sudah nyata di dalam perjanjian lama, tetapi juga Allah yang sudah hadir, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi, Allah yang bersedia mengorbankan diri, Allah yang bersedia untuk menepus, mengampuni, menyelamatkan hidup kita. Mari kita memeriksa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, junjungan kita ini, sesungguhnya seperti apa dalam pemahaman kita. Apakah kata-kata saya benar, dia junjungan kita, kita ini hambanya, abdinya, kita hidup untuk dia dan melayani dia, ataukah dalam kenyataannya, mulut kita menyebut dia Tuhan, yang artinya sesungguhnya juga Tuhan, tetapi sikap kita menunjukkan bahwa, diri kita lah sang Tuhan, Tuhan itu kita butuhkan menjadi penolong kita, Tuhan itu ada untuk kepentingan kita dan kebaikan kita, bukan kita ini hidup untuk Tuhan, melakukan perintahnya, dan mentaati larangan-larangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiranya kehadiran Nabi Elia di rumah janda sarpat, Elia diberkati dan Elia menjadi berkat, juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita memberkati dan kita juga diberkati. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Saya berhenti sampai di sini, saya masih akan melanjutkan satu kali lagi, membicarakan tentang Elia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Amin.